Intro Saya berada di kawasan wisata di Brastagi untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Dr. Donald Hilton Junior itu ahli bedah syaraf di Amerika Serikat Dr. Donald menyampaikan bahwa adeksi, kecanduan, ketergantungan pemakan yang berlebihan pada gadget itu bisa merusak otak karena bukan gadgetnya tapi ada apa di dalam gadgetnya di dalam gadgetnya yang paling banyak diakses adalah game dan pornografi nah kalau narkoba itu merusak tiga bagian otak maka pornografi itu merusak lima bagian otak bahkan survei terakhir ini tergantung usianya kalau anak usianya ini game lebih banyak tapi mengejutkan bahwa di atas 8 tahun saja sampai 12 tahun apalagi 12 sampai 17 tahun maka sebuah gadget yang mereka miliki bisa dihitung, bisa diambil datanya apa yang paling banyak diakses mengejutkan bukan searching untuk cari tugas sekolah bukan untuk ilmu yang lain tapi pornografi untuk anak remaja nah karena itu kita perlu bijaksana mengawasi mengatur mengelola penggunaan gadget pada anak-anak khususnya remaja kalau bicara pornografi khususnya game kalau itu anak usia dini supaya otak mereka tetap baik terjaga kondisinya sehingga mereka menjadi anak yang luar biasa di kemudian hari Donald lebih lanjut melaporkan bahwa kerusakan otak ketika orang kecanduan pornografi itu yang cukup mengejutkan adalah kerusakan otak bagian yang mengatur manusia ini punya empati simpati, sosialisasi, relasi itu hal-hal yang membedakan manusia dengan binatang karena kalau otak itu dibuat pertumbuhannya mulai dari reptil lalu mamalia gitu ya wah puncak-puncak ciptaan luar biasa itu manusia dimana ada otak yang mengatur hal-hal seperti itu ketika orang melihat pornografi kecanduan pornografi melihat 1 jam 2 jam sehari maka otak bagian itu rusak bisa dibayangkan nanti dia akan melihat lawan jenis bukan sebagai pribadi yang harus dicintai dikasih, disayang, dimengerti pada relasi enggak, tapi obyek seksual layaknya seperti makhluk hidup binatang berbadan manusia melihat bahaya yang begitu dasyat dari pornografi yang ada dalam gadget sekali lagi orang tua perlu bijaksana mengatur hal ini lalu bagaimana tips menghadapi anak yang kecanduan gadget pornografi ini maka buku internet untuk anak tercinta Karangan Kusuma, Yuliandi, dan Artanto tahun 2011 menyarankan ya orang tua dan anak perlu punya hubungan yang intim luar biasa orang tua perlu menjadi teladan dalam penggunaan gadgetnya ya yang ketiga penggunaan gadget laptop ada baiknya bukan di kamar terkunci jadi kalau anak belum menikah seperti saya, anak-anak saya hanya boleh kunci kamar kalau dia ganti baju, karena kalau dia kunci kamarnya, ada apa nih? jangan-jangan melihat pornografi, memang anak juga dengan mudahnya sih memindahkan windownya dari pornografi, berubah jadi Facebook gitu hitungan detik orang tua masuk, plak, pindah gitu tapi paling tidak keterbukaan hubungan dengan baik dengan anak itu akan mengurangi hal itu dan lebih lagi adalah ketika anak bertanya seputar seks ketika dia mulai dari kecil, maka orang tua harus menjadi sumber informasi Yang penting sebenarnya intinya adalah hubungan cinta kasih anak dan orang tua Ketika anak ada hubungan, dia ada apa-apa bertanya, orang tuanya menjawab Tapi kalau orang tua marah hal-hal seputar seks, seputar pornografi Maka justru kehilangan komunikasi dan itulah berbahayanya Supaya anak tidak kecanduan pornografi Maka diawali jangan sampai dia kecanduan gadget dulu Karena dalam gadget ini tadinya game pindah pornografi Maka sejak usia dini orang tua jangan menggunakan gadget ini sebagai suster si anak Daripada anaknya ganggu aja udah kasih gadget biar dia asik Nah justru harusnya orang tua asik dengan anak Supaya anaknya tidak gangguin gadget Bukan gadget tidak bisa terganggu, tapi anaknya diganggu sebenarnya dengan gadgetnya Jadi orang tua perlu menjadi suster si anak Teman si anak, sahabat si anak, sediakan waktu untuk anak Nah itu dia masalahnya hari ini orang tua adalah orang tua yang sibuk Jadi kenapa anak itu kecanduan gadget Karena dia kesepian, kurang kasih sayang Orang tuanya gak mau diajak ngomong, gak ada waktu untuk dia Maka dia punya penghiburan yang baru, sahabat yang baru, orang tua yang baru, sumber informasi yang baru Itulah gadget, tidak masalah Kenapa? Dia mencari ilmu pengetahuan, dia cari lagu-lagu yang lucu Namanya juga masih anak kecil, dia main game Tapi bersahabat dengan alat yang di dalamnya juga ada pornografi Itulah bahaya di kemudian hari Kalau anak betul-betul tidak ada relasi dengan orang tua Mari kita menjadi orang tua yang bijaksana pada zaman digital ini Dengan membangun relasi yang intim dengan anak-anak Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Brastagi Salam Dasar Luar Biasa Terima kasih telah menonton!